Trotoar Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut. Trotoar merupakan fasilitas dari pemerintah untuk pejalan kaki. Pada 2017, DPU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember melakukan perbaikan drainase sekaligus trotoar di daerah kampus universitas. Setelah perbaikan tersebut selesai, ada penambahan fasilitas baru pada trotoar-trotoar tersebut, yaitu fasilitas untuk tunanetra. Ada pula perubahan dimensi trotoar dari 10 cm x 20 cm x 6 cm menjadi 20 cm x 20 cm x 6 cm. Barangkali trotoar bukanlah pemandangan asing untuk kita semua, meskipun hampir tiap hari kita menggunakan dan melihat trotoar. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana awal mula trotoar tercipta? Tentu saja tak pernah terlintas di benak kita bahwa trotoar pertama kali ditemukan di sebuah kota kuno di pusat Anatolia pada rentang 2000-1990 tahun sebelum masehi. Namun, bentuk desain trotoarnya belum ideal, tidak seperti trotoar saat ini. Paris juga tidak terlepas dari sejarah terbentuknya trotoar modern. Trotoar berasal dari bahasa Perancis, yaitu trotoir. Sejak saat itu, pejalan kaki sebagai subjek pengguna trotoar diberi rasa aman dan nyaman ketika beraktifitas. Lantas, bagaimanakah dengan dasar hukum yang mengatur tentang trotoar di Indonesia? Segala hal tentang trotoar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Dalam pasal 131 ayat 1 disebutkan bahwa trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. Pada pasal 34 ayat 4, PP jalan disebutkan bahwa trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya diperuntukkan untuk lalu lintas pejalan kaki. Dalam dasar hukum negara manapun jelas disebutkan bahwa trotoar dibangun untuk pejalan kaki. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Namun, apakah trotoar benar-benar berfungsi selayaknya apa yang diatur dalam perundang-undangan? Mari kita tengok realita di sekitar kita. Tak usah jauh-jauh. Di sekitar kampus kenyataannya, trotoar telah beralih fungsi menjadi lapak berjualan. Di atas trotoar, pedagang kaki lima mengais rizki. Sementara, pejalan kaki makin termarginalisasi. Berjalan di bahu jalan dengan rasa was-was dan ketakutan. Ya, saya tahu trotoar itu adalah hak pejalan kaki. Sejak 3 tahun lalu, tepatnya ketika jadi mahasiswa di Universitas Hinggaard. Ya, trotoar yang sekarang itu udah berfungsi dan itu sebenarnya membuat ketakutan pejalan kaki ketika jalan. Sedangkan kita sendiri sebagai pejalan kaki untuk meminta hak kita itu malah merasa sungkan gitu loh. Dan itu udah nggak tepat saya rasa. Terkadang itu ketika menuju kampus karena memang trotoar sudah ditakai kan, jadinya jalannya di bahu jalan dan itu kadang merasa ketakutan gitu loh. Karena ya memang itu buat pengguna motor dan kadang ini takut tersempet atau gimana gitu. Pernah sih sekali menanyakan ke DPU Bina Marga sebenarnya itu PKL itu gimana gitu untuk mengkondisikannya. Tapi kalau secara langsung untuk menegur PKL itu belum pernah. Karena kan PKL sebanyak itu, sedangkan saya sebagai seorang individu yang sendiri gitu. Pernahnya bertanya ke DPU Bina Marga dan malah dari sana itu bilang kalau trotoar bukan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka itu hanya memperbaiki kayak trotoar gitu terus fasilitas-fasilitas jalan. Ya semoga biar sama-sama enaknya PKL itu dikasih satu tempat sendiri yang kiranya bisa dijangkau sama mahasiswa gitu. Kayak Puja Sera gitu. Selama ini kan Puja Sera itu kayaknya digunakannya bukan oleh PKL gitu loh. Sementara PKL-PKL di sini tuh ya tetap di trotoar-trotoar aja gitu. Jadi lebih kepenataan kotanya sih diperbaikin lagi. Siapa yang salah dengan penyimpangan fungsi trotoar ini? Apakah pemerintah, pedagang kaki lima, atau pejalan kaki yang tidak tegas untuk berusaha mendapatkan haknya? Apabila mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, maka yang terjadi hanyalah kondisi yang buruk dan realita yang makin melenceng. Masing-masing pihak harusnya bisa mawas diri. Apabila semua pihak sudah berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab dan hak masing-masing, bukan tak mungkin jika penggunaan trotoar akan semaksimal di Paris, Jepang, dan beberapa negara lain. Ya, semoga itu semua bukan hanya kembang tidur indah, pedestrian di malam hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.